Selamat pagi, jumpa lagi, ayo kita membuat kepiting saus teriyaki Biasanya kalau kita masak kepiting itu tidak boleh mati ya kepitingnya ya Jadi harus hidup, jadi dalam keadaan hidup itu kita belah jadi dua Terus kita bersihkan, kita sikat ya Karena kan kepiting itu ada kotoran-kotorannya yang di depan-depannya itu Nah ini bumbunya mudah banget, hanya bawang merah, bawang putih, jahe kita tumis hingga harum Setelah itu kita masukkan kepitingnya Kita masukkan kepitingnya, kita gongseng sebentar supaya agak berubah warna Baru nanti kita kasih bumbu cairnya Bumbu cair disini saya menggunakan saus teriyaki Kita kasih kecap manis sedikit ya, kalau mau ya Terus kita bumbuin garam, merica, penyedap Sudah itu aja bumbunya Kalau mau ada cabai rawit boleh dimasukkan gitu aja utuh-utuh ya Kita masukkan, terus ini kita ungkep Kita ungkep dengan api kecil ya Supaya tidak abis airnya Itu sekitar 20 menit Sudah mateng, gitu aja Gampang, simple dan enak banget Ini kalau di restoran Chinese itu mahal Isi dua itu, satu ekor dibagi dua ya maksudnya ya Itu sudah 50 ribu, 60 ribu Nah ini tadi saya beli 50 ribu dapat 3 ekor Silahkan mencoba kepiting saus teriyaki Terima kasih telah menonton!